Halo bosku, kita lanjutkan lagi tempat duanya ini dalam pemasangan backisting slope ini besinya kita bore bosku karena fondasi induknya ini gak ada stacknya fondasinya pun hanya menggunakan bataku saja gak menggunakan besi, tanpa besi, jadi kita bore saja nah ini bagel slope nya ini 12 x 15 nanti beton jadinya itu 15 x 18 ini besku, jadi kita dalam proses pemasangan backisting slope nya nah ini tanahnya tinggi nih, jadi kita langsung slope saja tanpa menggunakan fondasi bataku ini kita bore juga itu jadi itu disana dibore juga, disini kita bore juga besinya sudah terpasang, sudah masuk ke dalam beton fondasi induk di dalam pemasangan backisting slope nah ini menggunakan bataku, ini sudah hampir selesai pemasangan backisting kalau disini ini pemasangan backisting ya kita abit isi backisting kanan dan kirinya biar sama besarnya ini kita menggunakan apa ini namanya nih bosku itu ada cetakannya jadi kita upit aduh maunya yang bisa kita pindah-pindah setelah rapat baru kita paku ini backisting slope nya menggunakan papan 2 x 20 nah itu paknya paknya bisa diangkat untuk menyetel ukurannya agar slope sama besar nah kita lanjut ke tiang terasnya ini kita dalam pembuatan tiang teras backisting tiang ini ukurannya nanti jadinya 15 x 30 kita menggunakan papan 2 x 20 juga nih bosku sama dengan backisting slope untuk pemasangannya seperti ini aja bosku jadi utamakan pinggiran papan itu sebelahnya yang lurus kalau sebelahnya nggak lurus nggak apa-apa nanti untuk bagian luar nah ini sudah terpasang satu tiang ini membutuhkan 6 lembar 6 lembar papan 2 x 20 modelnya seperti ini aja bosku ini sudah selesai tinggal mengecor saja nih bosku jadi pengecoran slope dan tiang ini berbarengan kita core dulu slope nya baru tiang nya untuk backisting tiang ini kita bikin satu saja bosku karena besok setelah dicor besoknya bisa kita bongkar nah ini langsung saja kita cor bosku untuk adukannya ini kita mengaduk 2 sak semen 5 angkong pasir dan 3 batu kerikil kita core dulu slope nya baru tiang nya oke ini sudah selesai di core bosku untuk video pengecoran nya tidak kita videokan ini sudah kita core saja ini langsung ini sudah selesai slope nya dan pengecoran tiang nya pun sudah selesai juga jadi setelah kering besok kita bongkar kita pindahkan ke tiang sebelahnya ini bikin istilahnya bosku nah sekarang kita langsung ke tiang nya yang sudah jadi nih bosku sudah selesai di core semua begini penampakannya bosku tiang teras yang berukuran 15 dikali 30 ini bikin istilah sudah kita bongkar semua ini sudah satu hari pengecoran ini sudah kita bongkar ini bosku ya sekian video kali ini bosku ya besok kita sambung lagi ke pengemalan dak beton nya